Hai sahabat Zodiac ID, berjumpa lagi di video kali ini ya Hari ini saya akan membacakan Prediksi Zodiac Sagittarius Untuk bulan Agustus tahun 2020 Seperti biasa sebelum saya membacakan prediksi Zodiac Teman-teman semuanya Mohon teman-teman untuk support dulu channel ini Dengan cara menekan like Dan juga subscribe dan juga share video ini Agar bisa bermanfaat Untuk teman-teman lainnya di luar Dan jangan lupa juga Untuk donasi gratis di channel ini ya Dengan cara klik iklan Dan nonton video iklan yang tayang Sampai selesai Terima kasih Baiklah sahabat Sagittarius semua Seperti apa prediksi Anda di bulan Agustus tahun 2020 Tentunya Anda penasaran bukan? Berikut akan saya bacakan secara lengkap Seperti biasa sahabat Sagittarius Prediksi umum Prediksi asmara Prediksi keuangan Prediksi karir Bisnis Kehidupan profesional Prediksi kesehatan Dan juga prediksi pendidikan Untuk Anda yang masih siswa atau pelajar Dan juga beberapa tanggal baik Dan juga tanggal yang tidak menguntungkan Untuk Anda bisa hindari Di bulan Agustus tahun 2020 ini Baiklah tolong ditonton dengan lengkap ya Dari awal hingga akhir Agar informasi yang ada di video ini dapat berguna Untuk Anda semua Baiklah pertama-tama untuk prediksi Ramalan umum Anda sahabat Sagittarius Di bulan Agustus Sepertinya di bulan Agustus ini adalah Bulan yang cukup menguntungkan Untuk Anda sahabat Sagittarius semua Sepertinya akan ada kemajuan yang nyata Dalam aspek Khususnya aspek pekerjaan Dan juga Dari sisi keluarga Dan juga kolega Sepertinya Anda dapat dukungan penuh Dalam hal tersebut Sahabat Sagittarius Dan kemungkinan juga Sahabat Sagittarius Keterlibatan total Anda Dalam melaksanakan tanggung jawab Ini sepertinya akan mengesankan orang lain Dan membuat mereka akan lebih berbicara banyak Tentang Anda di luar sana Dan ini juga momen yang sangat tepat bagi Anda Untuk meningkatkan kecerdasan Dan juga kebahagiaan Dalam hidup Anda Selama menjalani di bulan Agustus ini Jadi beberapa aktivitas juga akan menuntut Anda Untuk perjalanan keluar Seperti itu ya Sahabat Sagittarius Atau mungkin keluar kota Seperti itu ya Dan untuk itu Saya wanti-wanti Sahabat Sagittarius Jika memang Anda yang keluar kota Beberapa dari Anda Seperti itu ya Itu Anda harus membekali diri Dengan protokol kesehatan Yang sesuai dengan anjuran pemerintah Sahabat Sagittarius Dan Kemungkinan juga ya Beberapa dari Anda Akan membeli beberapa barang mewah Seperti itu Atau barang trendy Yang kemungkinan sudah Anda ingin-inginkan Atau dambah-dambahkan Dengan Uang tabungan Anda Seperti itu Jadi tidak ada masalah Yang terpenting Itu semua masih bisa diatur oleh Sahabat Sagittarius Dan kemungkinan juga Akan ada peluang Dimana Penghasilan mungkin akan sedikit Berkurang dari yang diharapkan ya Sahabat Sagittarius Di bulan Agustus ini Dan kemungkinan juga Dalam hal cinta Seperti itu ya Sahabat Sagittarius Anda membutuhkan penanganan Yang cukup cermat Dalam hal ini Sementara mungkin ada Akan terjadi Seperti itu Gesekan Ya Dengan keluarga Atau dengan adik ya Dan juga Sepertinya kesehatan Anda Akan berpengaruh rata-rata saja Di bulan Agustus ini Nah seperti apa Prediksi lengkapnya Berikut akan saya bacakan Pertama-tama Kita akan lanjut Ke prediksi berikutnya Tentang hubungan asmara Atau cinta Anda Di bulan Agustus ini Untuk prediksi asmara Anda Sahabat Sagittarius Sepertinya Keluarga akan cukup Ramah dan juga Cukup tenang Di bulan ini ya Dan Anda sepertinya Juga akan dapat Menjaga hubungan dekat Dengan pasangan hidup Anda Dan ini akan memberikan Anda Waktu yang menyenangkan Dan juga Momen yang cukup Romantis dengan pasangan Anda Dan sepertinya Anda juga akan Mendapatkan Sebuah tindakan Yang sebaliknya Dari pasangan ya Jadi semakin romantis Anda memperlakukannya Maka hal yang serupa Akan Anda rasakan Next Untuk prediksi keuangan Anda Sahabat Sagittarius Di bulan Agustus Tahun 2020 Sepertinya Untuk prediksi keuangan Anda Sahabat Sagittarius Ini masalah uang Mungkin akan sedang terjadi Di bulan Agustus ini Dan mungkin Ini juga adalah Momen yang tepat Untuk Anda Bisa berpikir dengan baik Sebelum melanjutkan Kegiatan apa Yang melibatkan Dengan dana Seperti itu Jadi Sahabat Sagittarius Ini sangat penting Untuk Anda di bulan Agustus ini Untuk bisa berharap Mendapatkan penghasilan Yang lebih besar Dari bidang-bidang Yang lainnya Seperti Mungkin bidang pemerintahan Bidang seni Atau bidang yang lainnya Yang kemungkinan Bisa membuat Anda mendapatkan Tambahan pasokan Ke kondisi finansial Anda saat ini Ataupun usaha Yang sedang Anda jalani Seperti itu Sahabat Sagittarius Dan untuk prediksi Karir Anda Karir dulu ya Untuk prediksi karir Tetap pekerjaan Anda Sepertinya di bulan Agustus ini Sahabat Sagittarius Kemungkinan akan ada Peningkatan karir Di kartu Anda Di bulan ini Jadi Ini akan sangat Bermanfaat ya Sahabat Sagittarius Untuk Anda bisa Memverifikasi lagi Output Atau keluaran Atau pengeluaran Satu atau dua Sebelum Anda Menyelesaikannya Dalam hal pekerjaan Dan ini juga Sangat penting ya Sahabat Sagittarius Untuk Anda Dalam hal bekerja Mempertimbangkan Tuntutan situasi Dan juga Harus terperinci Merencanakan semua Kegiatan Anda Agar sesuai Dengan waktu Yang semestinya Anda perlukan Jadi disini Dituntut komitmen ya Sahabat Sagittarius Untuk Anda Melakukan apa yang Sudah Anda rencanakan Seperti itu Jika Anda ingin Karir Anda Lancar-lancar saja Nah untuk Prediksi bisnis Anda Sahabat Sagittarius Di bulan Agustus ini Sepertinya Untuk Anda Yang berdagang Atau berjualan Berbisnis Seperti itu ya Sepertinya Anda perlu Upaya yang berkelanjutan Agar bisa Memberikan beberapa Peluang Perdagangan Yang cukup Menguntungkan Untuk Anda Jadi perluas lagi Channel-channel Penjualan Anda Atau channel-channel Perdagangan Anda Seperti itu ya Perlunya Anda tindak lanjut Seperti itu Dari produk-produk Yang sudah Anda jual Perlu juga Inovasi-inovasi Dalam hal penjualan Agar Anda bisa Lebih meningkat lagi Dan sepertinya Kemajuan-kemajuan Itu kadang-kadang Bisa sedikit tertunda Di bulan Agustus ini ya Sahabat Sagittarius Oleh karena itu Anda tetap Harus bisa Menjadi pribadi Yang sabar Dan lebih baik Anda untuk Tidak meluncurkan Usaha kemitraan baru Terlebih dahulu Di bulan Agustus Utamanya Jika Anda sudah Menganalisa Hal tersebut ya Dan ternyata Keuntungannya pun Juga sedikit Jadi saran saya Lebih baik Anda Lebih banyak Berdiri sendiri Terlebih dahulu Nah untuk prediksi kehidupan profesionalisme Anda Sahabat Sagittarius Sepertinya di bulan ini Dari segi profesional Sahabat Sagittarius Akan cukup Ada waktu Untuk Anda Dimana bisa berharap Memiliki Peluang Pekerjaan Yang cukup menjanjikan Jadi cobalah Untuk Anda Bisa browsing-browsing Seperti itu ya Atau merancang Rencana Seperti itu Tindakan apa Yang sesuai dengan Kebutuhan Waktu Dan juga Atmosfer Atau situasi Yang sedang Anda Hadapi sekarang Jadi pekerjaan itu Harus sesuai dengan Waktu Anda Alokasi waktu Anda Ya sahabat Sagittarius Jangan berlebih Jangan juga kurang Seperti itu Karena jika Alokasi waktunya Tidak pas Sesuai dengan Kondisi Anda Yang sekarang Itu Beban pekerjaan Malah akan membuat Anda Stres Seperti itu ya Jadi harus Diseimbangkan Hal tersebut Dan kemungkinan Di bulan Agustus juga Sahabat Sagittarius Akan ada kemungkinan Pendundaan pekerjaan Seperti itu Tetapi Anda Tidak perlu Banyak khawatir Sepanjang Anda Memiliki bantuan Dari orang lain Seperti itu Sahabat Sagittarius Dan untuk Prediksi kesehatan Anda Sahabat Sagittarius Sepertinya Dari sisi kesehatan Sahabat Sagittarius Memerlukan perhatian Yang sangat khusus Jadi Anda Mungkin akan Menderita Atau terserang Mungkin beberapa Dari Anda Sahabat Sagittarius Tidak semua Mungkin akan Menderita Beberapa Penyakit Atau yang lainnya Jadi beberapa Dari kalian Seperti itu Mungkin juga Akan segera Sembuh Dari sakit tersebut Itu semua Kembali lagi tergantung Tergantung dari Sistem imun tubuh Masing-masing orang Seperti itu Jadi Admin bisa sarankan Anda bisa juga Menggunakan Sancita Kayu Gaharu ini Untuk Terapi Detoks Seperti itu ya Detoks asap Seperti itu ya Untuk kesembuhan Sakit apapun Yang sahabat derita Karena Sejatinya Penyakit Ya Beban pikiran Stress Frustasi Dan Ketidaktenangan Seperti itu Bersumpah Dari energi Negatif Yang besar Di tempat Anda tinggal Sekarang Jadi Untuk Monetaris Energi Negatif Itu Sangat Diperlukan Sekali Sancita Kayu Gaharu Dimana Sancita Kayu Gaharu Terbuat dari Kayu Gaharu Berkodas Tinggi Dan Dipadukan Dengan Rempah-rempah Alam Indonesia Seperti itu Dibentuk Sedemikian Dupa Sehingga Menyerupai Dupa Seperti ini Dan Cara pengguna Nya Sangat Mudah Sekali Tidak Usah Dan Juga Akan Mendetoks Sekitar Rumah Di tempat Dupa Ini Dihidupkan Seperti itu Sehingga Energi Negatif Energi Blocking Akan Sirna Dalam Beberapa Hari Terapi Menggunakan Sancita Kayu Gaharu Dan Apa Dampaknya Bagi Penghuninya Tentu saja Dampaknya Sangat Besar Sekali Jadi Yang Awalnya Mungkin Anda Sering Mengalami Insomnia Atau Tidak Tenang Ketika Tidur Ini Sekarang Sudah Musa Mulai Tenang Seperti Itu Dan Ini Sangat Baik Untuk Sarna Meditasi Dan Menarik Keberuntungan Untuk Bisnis Dan Usaha Yang Sedang Anda Jalani Sekarang Jadi Jika Sahabat Sagittarius Ingin Mendapatkan Sancita Kayu Garu Yang Asli Silahkan Anda Cek Nomor Whatsapp Admin Link Tokopedia Silahkan Anda Kunjungi Salah Satu Untuk Mendapatkan Info Lebih Lengkap Dari Produk Sancita Kayu Garu Yang Sudah Sangat Berguna Bagi Orang Lain Dan Untuk Mengatasi Beberapa Keluhan Yang Tidak Bisa Diatasi Oleh Medis Seperti Itu Dan Lanjut Ya Sahabat Sagittarius Sepertinya Tingkat Kebugaran Anda Juga Akan Cukup Meningkat Di Agustus Ini Dan Sepertinya Anda Harus Coba Istilahnya Mulai Mengkonsumsi Makan Makanan Yang Mengandung Bahan Bahan Alami Seperti Itu Daripada Makan Makan Yang Terlalu Banyak Mengandung Penyedap Jadi Perhatikan Diet Anda Secara Seimbang Sahabat Sagittarius Karena Ini Akan Membantu Anda Untuk Menikmati Kehidupan Yang Bebas Ketegangan Dan Lebih Damai Seperti Itu Ya Otomatis Jika Kita Sakit Bagaimana Kita Mau Damai Seperti Itu Jadi Harus Sehat Terlebih Dahulu Untuk Prediksi Pendidikan Anda Sahabat Sagittarius Untuk Anda Yang Masih 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 Pelajar Seperti Itu Kemungkinan Di bulan Agustus Ini Anda Mungkin Akan Tertarik Dalam Salah Satu Buah Studi Tapi Tolong Batasi Kecenderungan Anda Untuk Sering Keluar Atau Mungkin Berganti Ganti Mood Seperti Itu Karena Ini Akan Mempengaruhi Kesuksesan Anda Dalam Mempelajari Sesuatu Jadi Cobalah Sahabat Sagittarius Untuk Menghabiskan Lebih Banyak Waktu Dalam Membaca Lebih Banyak Membaca Lebih Baik Seperti Itu Apalagi Sumbernya Jelas Karena Ini Akan Sangat Membantu Anda Dalam Kegiatan Pendidikan Anda Dan Beberapa Dari Anda Mungkin Sahabat Sagittarius Akan Menunjukkan Minat Dan Partisipasinya Dalam Kegiatan Atau Fungsi Sosial Lainnya Di Sekitar Lingkungan Anda Tanggal 11 Tanggal 12 Tanggal 18 Dan 19 Dan Untuk Tanggal Yang Tidak Menguntungkan Tanggal 13 14 24 25 26 27 Baiklah Teman Tidak Prediksi Sodiak Sagittarius Untuk Bulan Agustus 2020 Semoga Video ini Dapat Berguna Dan Bermanfaat Semuanya Jangan Lupa Tetap Support Channel Dengan Cara Menekan Like Dan Juga Subscribe Dan Juga Klik Tombol Lonceng Agar Teman Teman Cepat Mendapatkan Update Di Channel Ini Dan Mohon Juga Donasi Gratis Di Channel Ini Sahabat Dengan Cara Klik Iklan Dan Nonton Video Iklan Yang Tayang Sampai Selesai Sekali Lagi Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya T